Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena saya pribadi, waktu saya mahasiswa Saya sering sekali mengikuti acara-acara model kayak gini ya Meskipun bentuknya bukan fans gitu ya Jadi acara model-model workshop gitu Dan itu menjadi penting bagi saya Karena motivasi manusia Siapapun itu ya Itu pasti naik turun gitu ya Dan pertama, saya ingin kasih applause Buat semua yang ada di sini peserta Karena Anda-Anda semua ada di sini Ada membuat motivasi Saya pilih Women, Nature, and Scientist Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan Penghargaan yang baru saya terima Akhir Maret ya Kemarin di Paris Apa sih? Women gitu Ini yang cowok-cowok langsung Cerah cerian, bening-bening ada di sini Jadi program UNESCO L'Oreal for Women in Science Adalah program yang ditujukan Untuk mengapresiasi Para peneliti di seluruh dunia Yang bedanya tentang life sciences Dan di kategori ini ada dua kategori Yang pertama adalah peneliti senior Dan yang kedua adalah peneliti muda Dan saya menjadi salah satu yang Alhamdulillah Menang dari 15 peneliti muda di seluruh dunia Di situ Bisa lihat Ada Sourboard University Saya akan cerita sedikit Jadi Pada waktu saya di sana Saya tidak membayangkan bahwa Sambutan mereka Sambutan Sambutan para Para apa ya Sambutan para Para jurnalis Para ilmuwan Para politisi Terhadap ilmuwan Terhadap peneliti Dan saya merasakan Di sana saya tidak merasa sebagai Peneliti Di sana saya merasa sebagai Selebritis gitu Karena Lebih dari Sekitar puluhan ya Puluhan media masa datang Untuk mengabadikan kita Menjadikan momentum Karena ini kebetulan 15 tahun ya Program ini berjalan Untuk menjadikan Suatu memori bahwa Wanita itu juga Memiliki peran yang besar Dalam ilmu pengetahuan Dan Kan harus Momen gitu ya Kenapa gak ada Unis Coloreal For Man in Science Kenapa harus Momen gitu Ini Ini adalah salah satu Programnya Programnya itu Karena kita Disitu itu acaranya adalah Home Woman in Science Week Selama seminggu Ada training Ada workshop gitu Dan Ada satu program Yang menurut saya Menurut saya itu Paling penting Karena Program itu Memberikan pengetahuan Memberikan satu Motivasi ya Motivasi ya Gini-gini saya juga butuh motivasi ya Motivasi Bahwa Para peneliti senior itu Jadi tadi ada dua ya Peneliti senior dan peneliti Buddha Para peneliti senior itu Juga seorang ibu Juga seorang istri Dan Tidak jauh berbeda dengan saya Dan itu memberikan apa ya Memberikan satu Semangat khusus Bagi saya Pribadi Karena ranah saya adalah Seorang dosen Dan ranah saya seorang pelindung Dan Di Di Dinar Debat ini ya Ada debat Jadi mereka mengundang Para peneliti Perempuan peneliti Itu Untuk sharing Bagaimana Mengatasi problem-problem As a scientist Also as a mother Wife Gitu ya Dan Inilah kodratnya Ini kodrat Kita tidak bisa Karena ini wanita ya Bicara tentang kodratnya Adalah sebagai ibu Kita lahirkan Menyusui Dan Mengatur rumah tangga Gitu ya Saya Adalah Menurut saya Menurut saya ya Orang paling hebat di dunia Adalah ibu saya Ibu saya adalah Ibu saya Ibu rumah tangga Ibu rumah tangga Dan beliau Menurut saya Sudah melakukan yang terbaik Yang bisa dilakukan oleh seorang ibu Terima Saya membayangkan Bahwa Menjadi ibu rumah tangga Full time ya Itu adalah Suatu Suatu Pemerjaan yang luar biasa Hebatnya Dan Itu saya temukan Pada saat Saya Berdiri di sana Sebagai salah satu Perempuan peneliti Karena saya melihat Bahwa Para penekuan peneliti itu Mereka juga seorang ibu Mereka juga punya anak Dan mereka bisa Mengusahkan anak-anaknya Kita tahu bahwa Kenapa saya bicara di sini Karena ini termnya Bukannya Bicara tentang ibu Tentang wanita Tentang kekuan Kita semua berada di sini Karena ibu Sebagai ibu itu Sebagai ahli nutrisi Kenapa saya tidak ahli nutrisi Sejak hamil nutrisi Yang dilakukan juga Kita terang Sebagai layan Juga sebagai guru Siapapun yang ada di sini Entah itu Pernah saya dulu bilang Pada seseorang Ibu saya Sudah tidak ada Iya Tapi saudara Bisa lahir di dunia ini Karena ada ibu Justru Selama sembilan bulan Itu masa yang Yang Beratnya luar biasa Dan itu saya rasakan Ketika saya juga Hamil Saya punya anak dua Umur tujuh tahun Dan umur Dua tahun ya Dan saya rasakan Bagaimana Beratnya menjadi seorang ibu Dipulai dari ibu Hamil Kemudian Melahirkan Oleh karena itu Saya tidak menyaksikan Menyaksikan Bahwa Surga itu ada Di telapak Tadi ibu Dan Saya juga berharap Bahwa semua yang ada di sini Yakin sepenuhnya Bahwa Saudara-saudara bisa besar Seperti ini Udah gede Udah bisa Makan sederhi Udah bisa belajar Semua Karena ibu Dan ini Saya tunjukkan Kedua orang tua saya Kita tidak bisa memilih Orang tua kita Jadi Kalau kita bicara tentang Kita patos aja Misalnya ya Patos aja dia seperti itu Karena orang tuanya kaya Karena orang tuanya pejabat Karena orang Tidak Orang tua Adalah Suatu takdir Sesuatu yang tidak kita Tidak bisa pilih Tapi Masa depan Adalah Sesuatu yang bisa kita pilih Bisa kita percaya Jadi Alhamdulillah sekali Saya memiliki orang tua Yang tidak pernah memaksakan saya Untuk menjadi ini Untuk menjadi ini Dan Satu hal ya Mungkin bapak bisa tahu Orang tua saya Bapak saya Itu bukan orang yang Yang high class Bapak saya Guru Guru SD Dan Beliau Sangat menginspirasi saya Untuk terus belajar Dan belajar Selama kita bisa Gitu ya Antibetir Kita terus belajar Dan Saya pun berada di Paris Menjadi salah satu Menang Yudhis Kongrel itu Juga Tidak lupa Dan bukan Bisa Suatu yang ada di sana Dan Ini adik-adik saya Kebetulan Kita bertiga ya Tiga darah ya Saudara saya Dan saudari saya Dan kita hidup dalam Kalau menurut saya Saya hidup dalam Suatu kesederhanaan Yang sangat Membahagia Dan Satu Momen penting Satu momen penting Yaitu pada Tahun 2002 ya Kenapa saya tertarik Di bidang ini Itu ya Karena Pada saat pertama kali Saya jadi dosen Saya menemukan bahwa Ternyata Pada tanaman-tanaman itu Mengadu Senyawa-senyawa Yang bisa Berfungsi sebagai Anteoksida Dan Itu mengingatkan saya Pada waktu saya Masih kecil Waktu kecil itu Ibu sering sekali Apa ya Masih saya jamur ya Nah kesimpulian saya Minum jamur gitu Siapa yang tidak tahu jamur Jamur itu pahit gitu ya Tapi Saya selalu bilang Ya ini untuk sehatan Ini untuk Biar kamu tidak mudah sakit Seperti itu Jawaban-jawaban yang menurut saya Tidak memuaskan Karena Jamur itu pahit gitu ya Karena tak harus Menyehatkan Dan itu Saya temukan Pada waktu saya bergabung Dengan Grup Kinia Bahan Alam Saya menemukan Bahwa ternyata Luar biasa Sungai Nombor Bahwa jamur-jamur kita Itu mengandung Senyawa-senyawa Yang berpotensi Sebagai antioksida Anti-panker Anti-sulami Sebagai segala macam Banyak sekali Dan Sejak itu Saya Itu cinta ya Dengan imia bahan alam Kalau saya Berbicara tentang Imia bahan alam Ini pasti Dendapatkan dengan riset ya Penelitian Waktu itu Saya dengan beberapa mahasiswa Karena ini adalah Mengisolasi senyawa Jadi kalau kita lihat tanaman ya Tanaman itu Dia mengandung ratusan senyawa Jadi bagaimana kita memilih Bagaimana mengisolasi senyawa ini Bagaimana mengisolasi senyawa ini Jadi Memisahkan Lakukanlah fraksinasi Dipisi oleh fraksinasi lagi Suatu perjalanan yang banyak Memang Terasa Tapi Di sisi lain Pengusaha itu Justru menurut saya Ada suatu yang Yang harus kita dapatkan Jadi diantara banyak Diantara banyak Senyawa-senyawa Senyawa itu ada Satu senyawa yang Pasti aktif Sebagai Entah yang panggung Dan saya bersama dengan Mahasiswa saya Juga Profesor Kasih Risang Kami bekerja Sampai sekarang Di bidang 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 Alam Berdoa dan berusaha Ini kata-katanya Klasik ya Jadi semuanya Mesti tahu Berdoa dan berusaha Matang, menyerah Selalu bersyukur Saya akan bahas Satu tentang Selalu bersyukur Waktu saya mendaftar Sebagai Satu Mendaftar sebagai Laureate ini Waktu itu saya hamil Sembilan Jadi Setelah saya lulus Setelah saya lulus S3 Saya milu Saya milu Dan saya masih punya Satu ninggu Waktu itu Ya saya Kalau milu S3 S3 Kita tidur aja Tidur Tentang 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 Saya tidak usah Tentang Tapi Satu Yang menjadi Pikiran saya Adalah Kamu Saya tidak Dasar Karena Fundament Sains Ini Untuk Penelitin Budak Itu 35 tahun Di bawah 35 tahun Otomatis Kalau saya Mendaftar Umur 30 Saya Masih Punya 4 Tahun Tapi Saya tidak ingin Mengingatkan Yang Empat Kali Itu Tadi Dan Dalam Kondisi Ambil Budaya Saya Mengundukannya Kemudian Kalau saya datang Kalau kamu Mengundukannya Sudah Apa Perasaan Menyesal Karena Saya Tidak Tidak Pernah Mencoba Dan Saya Tidak Tidak Pernah Tahu Sesuatu Apapun Itu Tidak Tidak Pernah Mencoba Oke Jadi Kalau Misal Jadi Saya Mencoba Waktu Itu Saya Mencoba Dan Saya Belum Tapi Tahun Berikutnya Justru Tahun Itu Lebih Susah Karena Apa Saya Sudah Melahirkan Anak Saya Dan Malam Hari Nangis Sambil Nangis Tapi Dibenar Saya Saya Harus Ikut Ini Kenapa Saya Harus Ikut Ini Karena Menjadi Salah Satu Pemenang Ini Sudah Saya Indikan Sejak 7 Tahun Yang Lalu 7 Tahun Yang Lalu Saya S2 Saya Temukan Reflect Tentang Women in Science Saya Lihat Syaratnya Perempuan Oke Masuk Terus Syaratnya Punya Di bawah 35 Tahun Saya Masuk Waktu Itu 25 Tahun Saya Masih Punya 10 Tahun Dan Untuk Menjadikan Apa Yang Saya Himpinkan 7 Tahun Lalu Itu Suatu Suatu Keinginan Yang Luar Biasa Untuk Saya Pribadi Karena Saya Melihat Anak Saya Perempuan Dan Itu Mungkin Sudah Tahdir Atau Apa Jadi Anak Saya Perempuan Dia Juga Lihat Sosok Wanita Sosok Perempuan Dan Itu Dan Itu Yang Melandasi Saya Untuk Kembali Mendaftar Dalam Keadaan Saya Sambil Gendol Anak Saya Sambil Mengerjakan Proposal Untuk Mendaftar Tahun Lalu 2012 Nah Apa Penelitian Saya Penelitian Saya Tentang Spons Mungkin Banyak Yang Spons Yang Pertama Cuci Cipiring Spons Yang Kedua Kedudak Spons Yang Kedak Spons G G Ya Tapi Yang Saya Proposal Saya Yang Saya Tentang Adalah Spons Hewan Infertil Batah Yang Di Lalu Dan Yang Menarik Adalah Negara Kita Adalah Negara Yang Luar Biasa Saya Waktu Saya Di Paris Salah Satu Buat Kawan Saya Lupa Itu Dari Palah Biar Di Jangan Saya Apa Sih Menurut Saudara Pendidikan Indonesia Bagaimana Saya Jawab Simpel Pendidikan Indonesia Sudah Luar Biasa Karena Berkat Pendidikan Indonesia Karena Saya Sekolah Di Indonesia Saya Bisa Ada Di Bisa Ada Di Bagi Jadi Siapapun Saudara Berasal Dari Mana Saudara Dengan Latar Belakang Keluarga Yang Bagaimanapun Selama Saudara Motivasi Yang Tuhan Selama Saudara Berusaha Berdoa Doa Kepada Orang Dua Saya Yakin Kedepan Saudara Banyak Cepat Satu Lagi Ini Satu Senyawa Kalau Tadi Bicara Tentang 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 Senyawa Senyawa Yang Saya Isolasi Ini Adalah Contohnya Jadi Satu Senyawa Yang Saya Tentang Pertama Kali Tentang Di Bidu Dia Dan Ini Saudara Bisa Namanya Gunjut Beta Sedat Beta Hidro D3 15 23 Tentang 5 Almar Duta 5 Hidro Bidu Bidu Cukup Bajang Dan Waktu Itu Dengan Benamaya Jadi Yang Yang Digunakan Jadi Seperti Ganoderic Asid Senyawa Ini Ditemukan Dari Jampur Jadi Kalau Saya Bicara Tentang Hewan Laut Juga Melakukan Penelitian Di Darat Dan Jampur Dan Ganoderic Asid DF Ini DF Kenapa harus DF Karena Ganoderic Asid Sudah Ada Dari A Z Sudah Bilih Menamakan Apa Ini Asid Sudah Kemudian I1 I2 Sudah Kemudian Waktu Profesor Saya Menanyakan Oke Kamu bisa Kasih Nama Terserah Silahkan Saya Kasih Nama DF Kenapa DF DF Jawab DF Karena Dia Pas Strukturnya Mirip Dengan Ganoderic Asid D Dan Ini Saya Lakukan Untuk Mempermudah F Nya Apa Gitu Ya Saya Jawab Anda DF Adi Dan Pak Adi Dan Mas 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 Saya Ketawa Terakhir Ya Saya Iliat Jujur Itu Menyehatkan Baik Itu Menyenangkan Jadi Kalau Saudara Ingin Maju Kedepan Jujur Baik Itu Difunt Itu Tidak Bisa Tidak Kalau Saudara Jujur Saudara Menyenangkan Banyak Saudara Dan Kalau Saudara Baik Itu Menyenangkan Kalau Kita Sekarang Memenang Banyak Sekali Banyak Masalah Itu Semua Diawali Dari Baik Dan Jujur Kalau Kita Baik Pada Diri Kita Baik Pada Orang Maka Itu Akan Kembali Semua Energi Positif Yang Kita Keluarkan Energi Positif Yang Kita Dapat Dan Saya Cintai Keluarga Ya Itu Asri Dan Sebelum Saya Tutup Saya Satu Buku Saya Punya Tiga Buku Ini Buku Ini Saya Tulis Bersama Teman-teman Saya Waktu Di Jepang Latas Salah Salah Satu Tulis Saya Punya Tiga Tiga Buku Ini Dan Saudara Bisa Saudara Jika Saudara Menulis Ini Silahkan Tuliskan Tentang Cerita Saudara Yang Menurut Saudara Itu Sangat Meninspirasi Banyak Orang Sertakan Ide Dan Kini Kini Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Terima kasih Sampai K creepypuk Sampai